Tis-tis Oke, hai guys, kakak-kakak, adik-adik dan semuanya yang ada di pelosok negeri ini Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya berkat selalu mengalir buat kalian semua Dan selamat datang di channel kami Bersama saya Owen, seorang pemuda yang mendambakan cinta Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa alur cerita lagi Dari sebuah film yang berjudul The Turnamen 2009 Film ini menceritakan tentang sebuah turnamen bagi para pembunuh Yang diadakan setiap 7 tahun sekali untuk mendapatkan uang yang sangat banyak Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa kakak adik untuk like, subscribe channel ini Untuk membuat kami tambah semangat dalam membuat video berikutnya Dan jika ada request film dari kakak adik, bisa langsung ketik saja di kolom komentar Oke, tanpa banyak berbahasa basi, langsung saja kita ke ceritanya Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan suatu kota yang sedang mengalami kekacauan Yang kemudian scene berpindah pada sebuah ruangan Dimana disitu terjadi adegan tembak-menembak antara pria berkulit titan dengan pria berambut panjang Namun sayangnya, tembakan itu tidak diterima Karena salah satu diantara mereka menganggap bahwa hubungan mereka hanya sebotos teman saja Oke, oke lanjut, maaf guys Pertarungan pun berlanjut Sampai akhirnya salah satu diantara mereka berhasil menang Dan yang menang bernama Joshua Setelah itu, dia harus membunuh seseorang lagi untuk menyelesaikan misinya Dan inilah The Tournament Scene berpindah di tujuh tahun setelah kejadian Dan film berlatarkan sebuah kota di Great Britain Yang dimana kota itu dipenuhi dengan CCTV yang bertebaran di mana-mana Kemudian diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lailai Zen Atau kita panggil saja Zen Dia turun dari kereta dan menuju ke sebuah penginapan Sepintas wanita ini terlihat biasa saja Namun kita lihat saja nanti aksinya Setelah sampai, dia menemukan sebuah koper kecil yang bertuliskan namanya Dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa pistol dan sebuah cairan yang di botolnya bertuliskan 9 PM Yang mungkin dimaksudkan cairan tersebut harus diminum saat jam 9 Singkat cerita, setelah mandi dia pun meminumnya dan hal itu membuat dia tidak sadarkan diri Scene beralih di sebuah tempat dimana ada seorang pendeta yang bernama M.A.G.A.Voy Atau Mark A.Voy Di sisi lain, di sebuah ruangan terjadi pertemuan antara orang-orang terkaya dari berbagai belahan dunia Tapi sepertinya disini tidak ada Rafi Ahmad Pertemuan itu dipimpin oleh seseorang bernama Powers Disini dia menjelaskan tentang bagaimana turnamen kali ini akan berlangsung Singkatnya, turnamen ini akan dilaksanakan selama 24 jam Dan diikuti oleh 30 orang pembunuh bayaran dari berbagai negara yang sangat kejam dan brutal tentunya Pertandingan ini mengharuskan mereka saling membunuh Dan yang bertahan sampai waktu yang ditentukan akan memenangkan pertandingan ini Dan mendapatkan uang 10 juta dolar Wow, sampai lupa bacanya Oke Oke Disini Power menampilkan beberapa peserta yang dianggap unggulan Karena prestasi mereka Yang pertama ada Lailai Zen Pembunuh yang sangat berbakat Yang kedua ada Antonia Bogart Yang merupakan mantan atlet parkour Yang ketiga ada Yuri Petrov Yang merupakan pasukan khusus Rusia Yang keempat ada Milsled Si psikopat yang mempunyai kebiasaan aneh Nanti kita lihat Dan yang terakhir adalah sang mantan juara The Tournament 7 tahun yang lalu Ia adalah Joshua Harlow Tujuannya mengikuti turnamen ini tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk membalas dendam pada seseorang pembunuh yang telah membunuh istrinya Turnamen kali ini Para peserta akan ditanamkan sebuah alat pelacak di perut Agar mereka saling mengetahui dimana posisi musuh mereka Dan alat itu juga dapat meledak Apabila di akhir pertandingan peserta yang tersisa lebih dari satu Dan yang terakhir pertandingan ini diawasi Melalui semua CCTV yang tersebar di seluruh kota Dan cukuplah basa-basinya dan turnamennya pun dimulai Oke, scene beralih pada Zen yang terbangun padari tidurnya Dan tidak lama kemudian terdengarlah suara ketukan pintu dari seseorang Namun bukan dengan niat ingin bersilah Turahmi Dan ternyata dia adalah salah satu peserta di turnamen ini Dan terjadilah pertarungan epik di antara mereka berdua Zen sempat kewalahan Namun akhirnya dia menunjukkan kemampuannya Dan terjadilah First Blood Scene beralih pada Antonio yang mencoba mengeluarkan alat pelacak itu dari dalam tubuhnya Dan setelah berhasil mengeluarkannya Dia memasukkan alat itu ke dalam kopi Dan ternyata kopi itu diminum oleh M.I.C. Avoy Atau McAvoy Dan hal itu membuat para peserta mengira bahwa dia adalah peserta juga Sementara itu di luar sudah menunggu beberapa peserta yang akan membunuh McAvoy Namun hal itu gagal Dan disini Antonio selalu melindungi McAvoy Karena dia akan memanfaatkannya untuk membawa alat pelacak itu Sedangkan McAvoy tidak mengetahui apa-apa Singkat cerita McAvoy sampai di sebuah gereja dan berdoa disana Dan dia dihampiri oleh Zen yang ingin membunuhnya Karena titik radar itu tepat di posisi McAvoy Namun yang membuat Zen bingung Yaitu McAvoy tidak melakukan perlawanan sama sekali Dan justru takut Dan tak lama kemudian datanglah serangan dari seseorang bernama Yuri Petrov Dan saat dia ingin menembak McAvoy Zen menyelamatkannya dan terjadilah pertarungan di antara mereka Pertarungan cukup seimbang Sampai akhirnya Zen berhasil memukul mundur Petrov Dan Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Zen Setelah itu Zen pun menyadari sepertinya ada kesalahan Yang membuat McAvoy jadi terlibat Dalam turnamen ini Selamat datang ke turnamen Di sisi lain mereka yang menonton pertandingan ini yaitu para orang kaya pun tertawa senang melihat pertumpahan darah yang terjadi Beralih lagi pada sang juara di turnamen yang lalu yaitu Joshua Dia melancarkan pembunuhannya dengan sangat profesional Pantaslah disebut juara Dan dari situ Dia mendapatkan informasi bahwa Mills terlibat dalam pembunuhan istrinya Sin beralih pada Mills yang juga telah membunuh seorang peserta Dan dia melakukan kebiasaannya yaitu dengan memotong jari para korbannya Wow Psikopat yang mantap Mantap banget Sementara itu di sisi lain Zen melaporkan kesalahan yang terjadi pada McAvoy Namun penyelenggara turnamen tidak peduli dengan hal itu Dan justru menjadikan McAvoy sebagai peserta juga Kasian Tak lama berselang Mereka dikejutkan dengan mobil yang menuju ke arah mereka Dan terjadilah adegan peluru melayang Yang akhirnya membuat mobil itu terbalik Melihat hal itu McAvoy ingin menolong wanita yang ada dalam mobil itu Namun ternyata Dia adalah salah satu peserta juga Dan berniat ingin membunuh McAvoy Namun beruntung Zen lebih dahulu menembaknya Dan menyelamatkannya Sejak saat itu Zen berniat ingin menolong McAvoy Dengan mengeluarkan alat pelacak itu Karena dia merasa kasihan kepada McAvoy Yang lemah dan tidak dapat bertarung McAvoy sempat menolak Dan memilih untuk mencari perlindungan kepada polisi Namun faktanya Penyelenggara acara ini jauh lebih berkuasa Dibandingkan dengan para polisi-polisi Singkat cerita Saat mereka menaiki mobil Tiba-tiba Antonio datang Dan menyerang mereka berdua Dan terjadilah adegan kejar-kejaran Hampir saja Anthony terlindas Tetapi untung saja Dia GG Dari situ tidak ada yang mati Di antara mereka Dan scene beralih kembali Di sebuah bar Dan disitu ada Mills Dan yang lebih mengejutkan Di tempat itu ternyata ada sembilan peserta lainnya Dan sambil adu tembak pun Tidak dapat dihendarkan Mills pun menggila Dan membantai beberapa dari mereka Yang ada disitu Dengan shotgun andalannya Anak Epe pasti tahu senjata ini Oke setelah cukup lama Datanglah Joshua Yang juga ikut bergabung Dalam adu tembak itu Dan entah pakai ilmu apa Tidak ada satupun peluru Yang berhasil mengenai Joshua Namun tiba-tiba Ada seorang wanita Yang menusuk Joshua Dan hal itu membuatnya jatuh Dan Mills pun berhasil melumpukannya Namun tidak membunuhnya Singkat cerita Joshua pun sadar Dalam keadaan terikat Pada sebuah tiang Dan terjadilah Berbincang-bincangan Antara Mills dan Joshua Dan disini terkuaklah fakta Bahwa sebenarnya Yang membunuh istri dari Joshua Adalah Zen Yang menerima perintah Dari seseorang Nanti kita akan tahu Siapa orang itu Oke lanjut Dan seperti biasa Mills memotong jari korbannya Dan membakarnya Dengan rokoknya Disini Joshua Hanya menahan rasa sakitnya Kebayang gak tuh Rasa sakitnya Kalau pasti sudah Aku aja nangis kayaknya tuh Tapi bukan juara namanya Kalau hanya seperti itu Saja sudah kalah Sebelum Mills menembak dia Dia memberikan Minuman kepada Joshua Dan hal itu Dimanfaatkannya Yaitu dengan Menyemburkan minuman itu Ke arah rokok Mills Yang membuat wajah terbakar Dan Joshua pun Berhasil melepaskan diri Sementara itu Mills kabur dari situ Singkat cerita Pembunuhan demi Pembunuhan pun berlangsung Dan menyiksakan Beberapa peserta Sin beralih pada Zen dan McAvoy Yang mampir untuk Mengisi bensin Dan membeli Beberapa barang Di Indomaret Canda Indomaret Zen pun meninggalkan McAvoy Di mobil sendirian Dan tak lama berselang Datanglah Mills Yang berniat Ingin membunuh McAvoy Untunglah Zen datang Dan terjadi Pertarungan yang Sengit diantara mereka Disini jelas sekali Terlihat Bo Zen Menggungguli Pertarungan ini Namun Karena permintaan Dari McAvoy Akhirnya Zen Tidak jadi membunuhnya Dan membiarkannya Sekarat Begitu saja Namun ternyata Alat pelacak Yang ada di tubuh Mills meledak Dan memang Beginilah pertarungannya Jika ada yang Sekarat Dan tidak lekas Dibunuh Maka orang itu Pun akan meledak Singkat cerita Zen menemani McAvoy Boker Atau BAB Untuk mengeluarkan Alat pelacak Itu dari perutnya Namun hal itu Tidak berhasil Disini Zen Menyempatkan Untuk bercerita Tentang masa lalunya Dimana saat itu Dia membunuh Istri dari Joshua Atas suruhan Dari seseorang Dan entah Hal apa Yang membuat Zen Akhirnya mau Membunuh Istri dari Joshua Entahlah Hanya Pak Sutradara Yang tahu Dan sekarang Dia pun Menyesali Perbuatannya Singkat cerita Mereka berdua Segera bergegas Pergi dari situ Karena ada beberapa Orang mulai Datang mengincar mereka Saat mereka keluar Di jalan Sudah menunggu Seseorang Yang siap Menembakkan Basoka Ke arah mereka Namun Untungnya Orang itu Ditabrak oleh Bus yang sedang Melintas Di jalan itu Tadi sangka-sangka Ternyata Joshua Juga ada disitu Dengan mengendarai Truk tangki Dan dengan Amarah yang berkobar Ingin membunuh Zen Dan membalaskan Dendamnya Mereka berdua Pun membegal Bus yang tadi Dan melarikan Diri dari situ Dan aksi Kejar-kejaran Diiringi dengan Adil tembak pun Terjadi Berikutnya Kita akan melihat Pertarungan antar Zen melawan Antonio Sedangkan Joshua Tetap tidak berhenti Untuk mengejar Mereka Di dalam bus Terjadi pertarungan Yang cukup mendegangkan Yang sampai-sampai Membuat Zen terlempar Keluar bus Namun Untungnya Dia masih selamat Dan kembali Dan kembali Melanjutkan Pertarungannya McAvoy pun Tiba-tiba Melakukan Ray mendadak Pada bus Yang membuat Truk Joshua Menabrak Bagian belakang Dari bus itu Dan kebetulan Disitu ada Antonio Dan Antonio Pun mati Tertabrak Dan truk Yang dikendarai Joshua pun Terguling-guling Ini beruntung Atau memang hebat Ya Bahkan Dia sampai Terheran-heran Sendiri Dan setelah Melewati itu Semua McAvoy pun Muntah Dan mengeluarkan Alat pelacek itu Dan dia resmi Keluar dari Pertandingan itu Singkat cerita Waktu yang tersisa Pun tinggal 15 menit Zen yang sudah Terluka pun Dibawa oleh McAvoy Ke gereja Dan kebetulan Di dalam gereja Itu tidak ada CCTV yang membuat Pihak penyelenggara Acara tidak dapat Mengawasi mereka Saat di dalam gereja Mereka hanya bisa Pasrah dan berdoa Dan tiba-tiba Joshua datang Dan menyerang Zen Dia tidak bisa Melawan karena Lukanya yang cukup parah Dan sebelum Membunuh Zen Dia bertanya Mengenai istrinya Dan terungkaplah Fakta bahwa Sebenarnya Zen diperintahkan Oleh seseorang Untuk membunuh Istri Dari Joshua Dan orang itu Adalah Powers Nanti Kita akan Tahu alasannya Oke Dan tiba-tiba Pertandingan pun Dimenangkan oleh Joshua Di waktu Tiga detik Singkat cerita Joshua pun Dijemput Dan dibawa Menemui Powers Dan para orang-orang Kayak itu Dan dia Disambut Disana Namun Bukannya bahagia Karena menang Joshua justru Marah Sangat marah Kepada Powers Dan sekali lagi Terungkaplah Fakta bahwa Alasan Powers Menyuruh Zen Untuk membunuh Istri Joshua Adalah hanya Untuk memancing Joshua Agar dia Mau mengikuti Pertandingan ini lagi Karena sebelumnya Joshua memilih Untuk Pensiun Mendengar hal itu Tiba-tiba Joshua Memasukkan Alat pelacak Kedalam mulut Powers Dan ya Alat itu Milik Zen Dan sebenarnya Zen belum mati Dan waktu pun Berjalan lagi Dan sesuai peraturan Jika di saat Waktu habis Namun masih Tersisa lebih Dari satu peserta Maka alat pelacak Itu akan Otomatis Meledak Dan alat pelacak Milik Zen Yang ada dalam Tubuh Powers Pun meledak Dan dia pun Mati bersama-sama Dengan Joshua Mampus gak tuh Tapi kasian juga sih Joshua ikut mati Soalnya Dan seperti Di film-film lainnya Polisi Dan pemadam kebakaran Selalu datang Terakhir Setelah masalah Selesai Film ini pun Diakhiri Dengan scene Di sebuah gereja Tempat McAvoy Berhutbah Dan tak disangka Disitu juga ada Zen Sudah tobat Nampaknya Dan film pun Tamat Oke guys Terima kasih Sudah menonton Video ini Jika ada salah kata Mohon dimaafkan Dan kembali Saya ingatkan Jangan lupa Like dan subscribe Channel kami Untuk membuat kami Lebih semangat lagi Dalam membuat Video-video berikutnya Dan jika ada Request film dari kalian Langsung saja Diketik di kolom Komentar Saya ucapkan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Bye-bye Terima kasih